Banyak orang yang ingin tahu tentang saham dan merasa ada istilah-istilah yang aneh yang mana istilah kelas tersebut sangat rasim digunakan kalau kita melakukan transaksi di saham. Apa saja itu? Yang pertama ada istilah trading limit atau dikenal juga dengan nama T+. Apa itu? Kemudian ada yang namanya haircut, ada yang namanya liquidity ratio, ada yang namanya for sale, apa itu semua? Saya akan kupas hal itu satu per satu. Apa yang dimaksud dengan trading limit? Fasilitas trading limit atau dikenal juga dengan fasilitas T+, itu adalah merupakan fasilitas leverage dengan batas maksimal harian yang diberikan oleh sekuritas kepada trader atau nasabahnya untuk membeli sejumlah saham yang nilainya lebih besar dari modal yang dimiliki trader di rekening dana nasabah atau RDN atau nilai jaminan saham yang dimiliki trader di rekening and fact investornya yang mana dana atau utang atau leverage itu harus dilunasi pada T plus 2. Apa maksudnya? Maksudnya harus dilunasi 2 hari setelah pembelian. Trading limit ini berubah-ubah setiap waktu tergantung perubahan harga saham naik atau turun dan komposisi hard cut dan liquidity ratio dari saham yang dimiliki dan saham yang mau dibeli. Hard cut dan liquidity ratio ini setiap saham berbeda-beda tergantung dari kualitas atau ranking investasi setiap saham menurut komisi hard cut ke P dan dievaluasi setiap bulan. Mayoritas sekuritas menggunakan hard cut ke P sebagai patokat tetapi masing-masing sekuritas memiliki divisi credit list management atau singkat CRM yang membuat list hard cut dan liquidity ratio untuk nasabah sekuritas tersebut. Hal ini membuat beda sekuritas beda juga hard cutnya dan beda juga liquidity ratio-nya. Apa maksudnya hard cut? Hard cut adalah nilai yang mana dipotong dari nilai aslinya. Jadi misalkan harga sebuah saham 9.000 hard cutnya 5% maka dinilai jaminan itu nilainya adalah 9.000 x 95% itu jadi liquidity ratio. Nah, yang dipotong itu adalah 5% itu namanya hard cut. Contohnya untuk saham blue chip seperti Telkom, Unilever, BBCA itu bisa memiliki hard cut hanya 5% sehingga liquidity ratio-nya bisa mencapai 95%. Artinya apa? artinya kalau nasabah memiliki contoh 3 saham yang bisa saya sebutkan Telkom, Unilever, BBCA bisa membeli saham yang sama sampai 5 kali dari 95% dikalikan 95% lagi. Jadi kurang lebih Anda bisa membeli nilainya 4,5 kali dari saham yang Anda miliki. dari jaminan yang Anda miliki. Nah jika saham jaminan misal ketiga saham di atas tetapi membelinya sebuah saham yang hard cut-nya mencapai 40% atau liquidity ratio-nya dianggap 60% maka dia hanya bisa membeli saham sejumlah batasan maksimalnya 5 kali 95% dari jaminannya dan dikalikan 60% dari saham yang mau dibeli sehingga dia bisa membeli kurang lebih sekitar 2,8 kali dari nilai jaminan sehingga kalau hard cut saham yang mau dibeli 100% ya otomatis 5 kali 95% dikalikan liquid ratio-nya 0 ya trading limit-nya tetap 0 demikian juga jika saham jaminannya apalagi hard cut-nya 100% jadi Anda punya saham itu saham yang Anda miliki jaminannya itu hard cut-nya 100% liquid ratio-nya 0 maka nasabah dianggap tidak memiliki fasilitas trading limit khusus untuk hari itu kecuali kalau besok dia merubah saham jaminannya menjadi yang 95% seperti tadi maka dia hard cut-nya akan berubah lagi nah jumlah utang atau trading limit itu harus dibayar lunas pada T plus 2 atau 2 hari setelah pembelian jika pada saat T plus 2 trader atau investor atau nasabah tidak membayar maka nasabah atau trader akan dikenakan denda berupa bunga yang besarnya berbeda-beda setiap setelah ada yang memberikan 18% ada yang memberikan 20% ada yang memberikan 36% bahkan ada yang memberikan sampai 72% per tahun sehingga Anda kalau menggunakan fasilitas ini Anda harus tanyakan berapa bunga daripada T plus ya karena 18% sampai 72% setahun ini otomatis besar sekali memang dibagi 360 dikalikan jumlah hari nasabah itu menunda pembayaran atau menjual saham yang dibelinya jangan sampai Anda justru mengalami kerugian bukan pada transaksi tapi gara-gara Anda terkena bunga yang mahal oleh sekuritas sebagai denda atas keterlampatan pembayaran Anda nah di samping dikenakan denda bunga jika nasabah atau trader tidak membayar pada saat T plus 2 mungkin harganya lebih turun dari pembelian tidak mau rugi nasabah biasanya masih menahan tapi dia juga tidak punya uang untuk membayar maka nasabah di samping kena bunga nasabah bisa dikenakan suspend buy artinya apa saat besoknya dia hanya bisa jual dia tidak bisa membeli saham pada saat T plus 3 nah misalkan di T plus 3 tetap dia tidak mau jual kenapa karena harga sahamnya turun tapi tidak punya duit untuk membayar utangnya maka masih ada kesempatan satu hari tapi jika sampai T plus 4 Anda tidak bayar maka sekuritas berhak untuk melakukan for sale atau dinamakan juga jual paksa terhadap saham nasabah tidak peduli apakah trader atau nasabah atau Anda untung atau penuhi ya jadi makanya dalam hal ini Anda harus berhati-hati saat mengambil fasilitas ini nilai maksimal fasilitas trading limit yang bisa diberikan oleh setiap sekuritas anggota kliring itu berbeda-beda beda sekuritas beda batasan maksimalnya ada beberapa sekuritas yang modalnya cekak atau mkbd-nya kecil biasanya tidak berani memberikan fasilitas T plus kenapa karena dalam hal ini besarnya utang atau leverasi yang diberikan itu dibatasi oleh besarnya jaminan mkbd daripada sekuritas apa itu mkbd mkbd adalah modal kerja bersih disesuaikan nah masing-masing sekuritas anggota kliring itu beda-beda semakin besar mkbd sebuah sekuritas semakin besar pula fasilitas trading limit yang bisa diberikan kepada nasabahnya nah mkbd minimal sebuah perusahaan sekuritas saat ini adalah 25M tapi saran saya kalau anda mau trading di sekuritas carilah atau pilihlah sekuritas yang memiliki mkbd menurut saya yang aman adalah minimal di 100 miliar semakin besar mkbd maka anda juga semakin aman nah sistem yang dikelola oleh kepe berfungsi untuk mengurangi potensi resiko yang timbul dari transaksi bursa yang dilakukan oleh investor dan sekuritas atau anggota kelirik fasilitas trading limit atau T plus ini dikenal juga dengan nama leverage leverage itu adalah daya ungkit leverage atau daya ungkit bisa meningkatkan keuntungan ketika harga naik misalkan anda punya modal misalkan 100 juta anda bisa membeli saham sampai 200-300 juta sehingga anda pada saat harga naik anda bisa dapat keuntungan otomatis bisa 2-3 kali lipatnya tetapi pada saat harga turun maka leverage juga akan meningkatkan resiko anda dalam pertransaksi saham sehingga kalau misalkan saham itu turun 10% karena anda menggunakan trading limit yang nilainya mungkin 2 atau 3 kali daripada nilai jaminan saham anda maka anda mengalami kerugian bukan 10% tapi anda juga akan mengalami kerugian sampai 30% sehingga jika anda masih belum expert di trading saham saya tidak menganjurkan bahkan cenderung saya melarang anda untuk mengambil fasilitas T plus daripada anda mengalami kerugian karena divorce atau harus jual paksa atau anda juga akan membayar denda yang mana sudah rugi kemudian anda rolling rolling itu maksudnya apa anda jual kemudian anda beli lagi di harga yang sama besoknya harga turun lagi anda kena lagi leverage turun lagi dan dendanya terus bertambah 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 banyak sekali trader pemula yang tekor banyak bukannya untung tapi justru buntung di bursa efek Indonesia karena menggunakan fasilitas T plus sehingga saran saya berinvestasilah atau tradinglah dengan uang yang anda miliki hanya uang dingin anda untuk mengurangi potensi kerugian kalau pakai uang sendiri kan harga turun yaudah biarin aja kalau memang saham itu blue chip fundamentalnya bagus justru kalau misalkan harganya turun anda bisa melakukan yang namanya averaging down nah tapi kalau anda menggunakan fasilitas T plus maka anda harus ketat melakukan yang namanya cut loss sehingga dalam hal ini kalau anda masih trader pemula atau newbie saya tidak menyarankan sama sekali anda menggunakan fasilitas T plus tapi berinvestasi lah atau trading lah dengan uang yang anda miliki kecuali kalau anda sudah profesional trader ceritanya beda lagi anda bisa gunakan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan anda terutama di saat market bullish oke lakukan saving investing protecting agar hidup anda makin safe saya Tony Hermawan Adikario sampai jumpa di puncak kemakmuran kembali 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 Terima kasih telah menonton